Intro Sahabat umat, mungkin lingkungan di sekitar anda sedang ramai dengan peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Peringatan maulid adalah peringatan atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh setiap tanggal 12 Rabiul Awas Berbagai kegiatan pun dikelar mulai dari pengajian seperti lomba baca Al-Quran, lomba azan, lomba khashidah, dan sebagainya Di berbagai daerah, perayaan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga dikelar dalam kemasan unik seperti tradisi muluh dan di Madura Bungo Lado di Padang Kirab Amp yang dikudus Gerabok maulid di Yogyakarta dan masih banyak yang lainnya Maulid juga dirayakan di banyak negara dengan penduduk mayoritas muslim di dunia dan negara-negara lain di mana masyarakat muslim banyak membentuk komunitas seperti India, Inggris, Rusia, dan Kanada Semuanya tentu memiliki niat dan tujuan yang sama yaitu sebagai ekspresi penduduk cinta umat Islam yang amat mendalam bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sahabat umat, Rasulullah diutus Allah S.W.T. sebagai rahmat bagi alam raya hingga kekhirannya pun disambut gembira dan diwarnai berbagai peristiwa ajaib Allah S.W.T. berfirman Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awas bertepatan dengan 20 April 570 Masehi Tahun lahirnya dikenal dengan sebutan tahun gajah karena pada tahun tersebut Ka'bah diserang oleh pasukan Abraha yang mengendarai gajah dari Yamah 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Abraha mengirimkan 6.000 tentaranya menuju Mekah untuk meruntuhkan Ka'bah Kedatangan pasukan gajah membuat suasana Mekah mencekam penduduk pergi meninggalkan rumah hingga Mekah layaknya kota mati tak berpenghuni Pasukan gajah pun semakin mendekati kota Mekah Namun saat berada di Wadi Muhashi di belaya antara Muzalifa dan Nina gajah-gajah itu berhenti tak mau melanjutkan perjalanan ke Jukabal Pada saat yang bersamaan tiba-tiba di langit tampak bayangan gelap seperti sekumpulan awan hitam yang bergerak cepat Satu persatu batu-batu panas bernama Sijil dijatuhkan oleh segerombolan buruk ababil yang semula disangka awan hitam Tentara Abraha yang tidak mampu menghindar dari serangan burung-burung ababil akhirnya menderita kekalahan Periswa tersebut Allah SWT abadikan dalam surat Al-Fir Muhammad kecil lahir dari keluarga terhormat di kalangan suku Quraish kakeknya yang bernama Abdul Muttalib merupakan pemuka Quraish dan orang paling dihormati di Mekah Ibu kandung Nabi Muhammad SAW Aminah binti Wahab adalah wanita dengan nasab terbaik yang ada di Quraish Ia lahir di Mekah sekitar 18 tahun sebelum Rasulullah dilahirkan Aminah mempunyai akhlak yang baik dan menjaga kehormatannya dengan baik Sang ayah Abdullah adalah putera Abdul Muttalib yang terbaik dan paling disayang Abdullah merupakan pemuda berakhlak mulia Setelah menikah dengan Abdullah Aminah mengandung dan bermimpi Dalam mimpinya itu ia melihat cahaya memancar dengan lembut sehingga menerangi dunia dan isinya Hingga seolah-olah ia bisa melihat megahnya istana Qushra di negeri Syam Lalu Aminah mendengar suara yang memisiknya Kamu sudah mengandung pemimpin umat ini Sembilan bulan janin dikandung Rasulullah SAW pun lahir Beliau dilahirkan menjelang terbit fajar Saat kelahirannya tampak cahaya yang begitu terang beneran hingga orang-orang pun berbondong-bondong melihat Meski masih menahan rasa sakit pasca mengakhirkan Aminah sang ibu dan umu Aiman sang nenek begitu gembira Beberapa hari kemudian Sang kakek Abil Muttalib mengadakan kerjaan khusus dengan pembesar Quraish Dan mengumumkan nama cucunya adalah Muhammad Pemberian nama Muhammad didasarkan pada mimpi sang ibu Aminah Saat mengandung Aminah pernah didatangi seseorang yang berkata Apabila anak ini telah lahir Berilah ia nama Muhammad Karena sesungguhnya namanya dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad Semoga dengan nama itu ia dipuji oleh seluruh penduduk langit dan bumi Sedangkan namanya di dalam Al-Quran adalah Muhammad Hadis riwayat Al-Bayhaqim Sahabat umat Kelahiran Nabi Muhammad SAW Diwarnai dengan berbagai peristiwa Menurut riwayat Tepat di waktu kelahiran cucunya Abdul Muttalib tiba-tiba melihat beberapa perhala di sekitar Ka'bah Jatuh dan bersujud kepada Allah Ia pun mendengar suara berasal dari bimbing Ka'bah Telah lahir Nabi pilihan Allah yang akan membinasakan kaum kafir Dan mensucikanku dari perhala-perhala Dan akan memerintahkan untuk menyembah kepada yang maha mengetahui Tak hanya di sekitar Ka'bah Peristiwa lain yang memiring kelahiran Nabi Muhammad SAW Adalah gempa yang merobohkan tempat ibadah di sekitar kerajaan Romawi Dinding istana Raja Khosrow pun tiba-tiba retak Dan 14 menara dewan kekaisaran ini runtuh Api yang biasa disembah masyarakat majusi pun seketika mati saat kelahiran Nabi Api yang dianggap sebagai Tuhan ini padahal tak pernah padat Selama beratus-ratus tahun sebelumnya Sahabat umat Perayaan maulid dipandang sebagai ekspresi keimanan Serta pengungkapan rasa cinta dan penghormatan Kepada Nabi Muhammad SAW Beliaulah yang telah menyampaikan risalah ajaran Islam hingga tersebar ke berbagai penjuru dunia Cintai dan terserawatlah selalu bagi Nabi Muhammad SAW Agar kita kelap mendapat cinta Demikian sajian umat hari ini Semoga adalah ia nama Muhammad Karena sesungguhnya namanya dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad Semoga dengan nama itu ia dikuji oleh seluruh penduduk langit dan bumi Sedangkan namanya di dalam Al-Quran adalah Muhammad Hadis Riwayat Al-Baih Hadir Sahabat umat Kelahiran Nabi Muhammad SAW diwarnai dengan berbagai penistiwa Menurut riwayat Tepat di waktu kelahiran cucunya Abdul Muttalib tiba-tiba melihat beberapa perhala di sekitar Ka'bah jatuh dan bersujud kepada Allah Ia pun mendengar suara berasal dari dinding Ka'bah Telah lahir Nabi pilihan Allah yang akan membinasakan kaum kafir Dan mensucikanku dari perhala berhala Dan akan memerintahkan untuk menyembah kepada yang maha mengetahui Tak hanya di sekitar Ka'bah Peristiwa lain yang meniring kelahiran Nabi Muhammad SAW Adalah gempa yang merobohkan tempat ibadah di sekitar kerajaan Romawi Dinding istana Raja Khosrow pun tiba-tiba retak Dan 14 Menara Dewan Kekaisaran ini runtuh Api yang biasa disembah masyarakat majusi pun seketika mati saat kelahiran Nabi Api yang dianggap sebagai Tuhan ini padahal tak pernah padam Selama beratus-ratus tahun sedemikian Sahabat umat Perayaan maulid dipandang sebagai ekspresi keimanan Serta pengunggapan rasa cinta dan kehormatan Kepada Nabi Muhammad SAW Beliaulah yang telah menyampaikan risalah ajaran Islam Hingga tersebar ke berbagai penjuru dunia Cintai dan bersalawatlah selalu bagi Nabi Muhammad SAW Agar kita gelap mendapat syafaat Amin Demikian serjian umat hari ini Semoga dapat memberi hidayah dan informasi bagi Anda Sampai jumpa di episode umat selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton